Kita beralih pemirsa ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia akan mampu mencapai 30 ribu dolar pada 2045 mendatang. Namun, Bapak Penas menyebut bahwa sejumlah tantangan harus dituntaskan pemerintah dalam 20 tahun ke depan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai visi Indonesia Emas 2045 dipastikan tidak akan mudah dicapai. Mengingat sejumlah tantangan besar yang masih harus dilalui bangsa ini. Menteri PPN sekaligus Kepala Bapak Penas Soeharto Monoarfa mengungkapkan untuk mengujudkan target tersebut RPJPN 2025 hingga 2045 telah merumuskan 8 agenda pembangunan 17 arah pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan. Seperti peningkatan kontribusi monofaktur nasional yang diharapkan akan dapat berkontribusi sebesar 30 persen dari PDB nasional. Dengan strategi yang tepat, diharapkan pendapatan per kapita nasional diperkirakan akan mencapai 30 ribu dolar per kapita pada 2045 dan diharapkan akan mencapai 21 ribu dolar per kapita pada tahun 2037. Negara yang memiliki kemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, negara dengan kemiskinan berkati 0 persen dan ketimpangan berkurang. Negara yang memiliki manusia unggul serta sehat. Untuk mendukung capaian tersebut, Suharto menekankan pentingnya peran generasi muda serta industrialisasi guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, peningkatan industri berbasis inovasi dan riset serta bioteknologi harus dikembangkan untuk memastikan Indonesia tak tertinggal jauh dari negara lain.